Kenalkan, nama saya Agatha Febrianti Willy, NIM 2030-03-0023, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan melalui buku pengantar Sosiologi sebagai uas saya. Apa itu Sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara kelompok dengan kelompok, kelompok individu, ataupun individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Mengapa muncul Sosiologi? Pemikiran Sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal selama ini dianggap sebagai krisis sosial, maka mulailah orang berpikir tentang Sosiologi. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat atau melahirkan yang dinamakan Sosiologi. Ada pun beberapa faktor pendorongnya adalah karena semakin meningkatnya perhatian terhadap masyarakat serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Eropa. Masyarakat dan Kebudayaan Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubung antara satu manusia dan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Kebudayaan Budayaan adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budayaan mempengaruhi agama politik dan adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam satu karya seni tak lekang oleh pengaruh budaya. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian moral, hukum, alat istiadat, serta kemampuan-kemampuan yang kebiasaan-kebiasa yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan menurut Klitschkorn dalam universalitas kategoris of cultural meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, sistem kemasyarakatan, sistem keterbatasan organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa, balisan maupun tertulis, kesenian, seni rupa, seni tarik, seni suara, seni gerak, sistem pengetahuan religi, sistem kepercayaan agama. Unsur normatif kebudayaan, unsur penilaian, baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Unsur perintah, boleh, tidak boleh, perintah larangan. Unsur kepercayaan, selamatan, percara, ritual. Kebudayaan sebagai sistem, kebudayaan sebagai sistem kognitif. Definisi mengenai kebudayaan mempunyai beragam arti, sama hanya dengan makna kebudayaan, karena dipengaruhi oleh situasi ada dalam masyarakat yang berbeda. Kebudayaan sebagai sistem kognitif muncul akibat dari pertanyaan-pernyataan bagaimana cara seorang berpikir terhadap suatu hal. Pengetahuan pemikiran seorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kebudayaan sebagai sistem simbolik. Perbicaraan mengenai simbolik. Simbol kebudayaan tidak terlepas dari Gertz yang merupakan tokoh terkemukaan antropologi yang membahas tentang teori interpretif, teori interpretif sama hanya dengan teori postmodern. Teori ini muncul akibat kejenuan dari teori modern, Gertz menyatakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem konsepsi yang diwaiskan dari generasi sebelumnya dan diekspresikan dalam bentuk simbolik. Klasifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal Tuhan sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan memanipulasi isinya dan bersifat mutlak. Norma kesusilaan. Norma kesopanan dan norma hukum. Kebudayaan dan kepribadian Kebudayaan atau kebudayaan berasal dari bahasa sang kerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dan budi. Budaya atau akal diartikan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kepribadian-kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri atribut berkepribadian pemalu kepada orang supil diberikan atribut semacamnya diberikan atribut atau tidak punya kepribadian. Antara kebudayaan dan kepribadian mempunyai hubungan yang erat. Karena kebudayaan menentukan apa yang harus diajarkan oleh orang tua dan bagaimana cara mengajarkannya atau isi dan cara sosialisasi, maka bisa diharapkan bahwa kebudayaan dengan nilai-nilai tertentu akan menghasilkan tipik kepribadian tertentu. Relativisme kebudayaan Relativisme kebudayaan adalah sebuah ide bahwa kepercayaan adat dan moralitis tidak absolut dan bergantung pada budaya tertentu tempat seseorang berasal. Relativisme kebudayaan contoh bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bons di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur bagi orang Madura. Etnotrisme dan seknotrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk meniakan keunggulan kebudayaan. Kebudayaan sendiri menjadi kebutuhan bagi buruk benar salah tinggi rendah berharga tak berharga. Contoh menyebut diri sebagai orang terpilih, ras unggul. Sementara yang lain dianggap kafir barwar tidak berhadap terbelakang. Senokcentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing agak-agak semproduk daya sendiri dianggap inferior. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya terhadap individu. Sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang yang melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Teori sosialisasi. Tersosialisasi merupakan bagian fungsionalisme sosialisasi seperti belajar berlangsung terus selama ini hidup. Namun proses yang paling dramatis dikaitkan dengan anak didik. Agen-agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar keluarga. Pada sosialisasi sekundar merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Sosialisasi represif merupakan suatu bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukum dan pemberian suatu hadiah. Pada sosialisasi partisipasi merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak. Sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Sosialisasi informal merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap keluarga. Pola-pola sosialisasi. Pola sosialisasi yaitu sosialisasi partisipatif merupakan sosialisasi yang menekan pada suatu interaksi menjadi pusat dari sebuah sosialisasi. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu hukum berupa hukum fisik. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara interaksi sosial. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seorang untuk terpengaruhi atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Imitasi secara harfiah. Imitasi berarti tiruan atau meniru. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Empati merupakan kondisi di mana Anda merasakan perasaan orang lain untuk diri Anda sendiri. Simpati adalah perasaan merasa hormat atau respek melalaskasi kepada orang lain namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Motivasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosialis, kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, bentuk-bentuk interaksi, disosiatif, kompetisi, kontravensi, pertentangan. Interaksi nilisme simbol. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membutuhkan makanan melalui proses di komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Definisi situasi. Definisi situasi adalah konsep fundamental dalam interaksi nilisme simbolik yang dikembangkan oleh sosiologi Amerika. Ini melibatkan proposal tentang karakteristik situasi sosial. Misalnya, norma nilai otoritas peran peserta dan mencari persetujuan dari orang lain dengan cara yang dapat memfasilitasi kohesi sosial dengan tindakan sosial. Konflik sering melibatkan ketidaksepakatan mengenai definisi situasi yang dipertanyakan. Drama turgi. Drama turgi berasal dari bahasa Inggris. Drama turgi dikata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, seorang filosof yonani bahwa penampil antar drama-drama yang berakil, tergade, atau tragis, ataupun kisah-kisah komedi. Drama turgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dan peran. Situasi sosial diartikan sebagai tempat seorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain. Peran sosial dalam buku sosialologi, satu pengantar, Karya Sojono Soekanto. Peran sosial diartikan sebagai aspek dinamis apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status, maka dia telah menjalankan suatu peran. Aspek dalam peran Konsep peran-peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku dan peran Peran merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran dapat mencetupi tiga hal yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peran merupakan satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Manajemen kesan Manajemen kesan adalah usaha seorang untuk menampilkan kesan. Pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen kesan memiliki manfaat yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik mendapat keuntungan dalam berbagai situasi. Macam-macam status Askribet status Adalah tipe status yang dapat sejak lahir seperti jenis kelamin, dras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Ad siafet status adalah status sosial mendapat seorang karena kerja kertas dan usaha yang dilakukannya. Asignate status Adalah status yang diperoleh seorang di lingkungan masyarakat yang bukan dapat sejak lahir tapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Stratifikasi sosial Stratifikasi terdiri dari kata strata yang diartikan sebagai tingkatan secara konsep. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal dan hierarkis sifat alamnya. Alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamnya adalah keturunan sinortis dan pemimpin masyarakat adat. Sifat disengaja ada pun alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan wawinan resmi. Fungsi stratifikasi sosial adalah masyarakat modern yang terus berevolusi sistem stratifikasi sosial sangat diperlukan. Kelas sosial adalah pengelumpukan berdasarkan jenis status sosial seorang yang dapat menunjukkan lapisan yang ada di masyarakat. Dengan kriteria tertentu, kriteria yang biasanya digunakan antara lain, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan macam kelas sosial. Kelas berjuis, kelas menengah, dan kelas proletor. Sekian dari saya, terima kasih.